Baik, kembali lagi di channel Blue History Bagaimana teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya Mari kita simak informasi sebagai berikut Mantap, 4 honorer ini langsung penempatan Dan diangkat ASN P3K 2022 Mulai akhir September Baik, kembali lagi di channel Blue History Kali ini kita akan memberikan informasi update dan terbaru Seperti tenaga honorer Informasi ini kami kutip dari laman website soloraya.com Informasinya yaitu Mantap, 4 honorer ini langsung penempatan Dan diangkat ASN P3K 2022 Mulai akhir September Simak informasinya baik-baik Berita soloraya.com Terdapat update informasi terbaru terkait P3K Guru 2022 Yang perlu diketahui oleh pelamar khususnya Jabatan Fungsional Guru Informasi tersebut berkaitan dengan adanya kriteria tenaga honorer tertentu Yang akan langsung diangkat ASN P3K Guru Dan langsung penempatan pada bulan September ini Tentunya informasi yang akan disampaikan berikut ini Ini merupakan salah satu angin segar Yang sangat dinantikan bagi Guru Honorer Yang telah memenuhi persyaratan untuk melamar P3K 2022 Tahapan pengadaan P3K 2022 Jabatan Fungsional Guru terdiri atas perencanaan Pengumuman lowongan pelamar Kemudian seleksi pengumuman hasil seleksi Dan yang terakhir pengangkatan menjadi ASN P3K Sebagaimana diketip berita soloraya.com Melalui laman youtube calon guru kancing Maria Dingawi Dari rangkaian tahapan pengadaan P3K 2022 Yang menjadi muara akhir yaitu pada tahap pengangkatan menjadi ASN P3K 2022 Sebagaimana jadwal yang telah dirilis oleh Kemenpan RB Pembukaan pendaftaran CASN P3K 2022 Baik untuk jabatan fungsional guru maupun tenaga kesehatan Akan dibuka pada minggu ketiga empat bulan September ini Jika melihat tim table hari ini Pertanggal 13 September akan dilakukannya Rakor pengadaan ASN tahun 2022 Sekaligus penyerahan Kemenpan RB Tentang penetapan kebutuhan ASN Kepada seluruh instansi pemerintah Baru-baru ini muncul surat Kemenpan RB Dengan nomor B-1797-M.SM.01.00-2022 Yang berisikan undangan bagi pejabat pembina Kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah guna Membahas persiapan pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2022 Di lingkungan instansi pemerintah bersama Kemenpan RB Rapat tersebut akan diselenggarakan pada hari ini Selasa 13 September 2022 Yang mana pada acara intinya Yaitu terdapat kegiatan penyerahan penetapan kebutuhan pegawai ASN Tahun 2022 Dan sekaligus merupakan agenda pokok dari rapat tersebut Adanya kegiatan rapat koordinasi yang diagendakan Kemenpan RB Tersebut merupakan salah satu hilal bahwa akan dimasukinya tahapan pembukaan pendaftaran CASN P3K 2022 Yang dijadwalkan akan dibuka pada minggu ketiga atau empat bulan September 2022 Diketahui bahwa dalam mekanisme seleksi P3K 2022 Di dasarkan formasi yang tersedia pada daerahnya masing-masing yang mana perihal penempatan akan diisi oleh peserta yang melulus passing rate terlebih dahulu Setelahnya jika ada sisa formasi barulah diisi dengan pelamar kategori yang termasuk pada mekanisme seleksi dan observasi Pada tahap ini pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 lah yang termasuk Dan yang terakhir jika masih terdapat sisa formasi baru akan diisi oleh pelamar umum dengan menggunakan mekanisme seleksi tes CAT UNPK yang diperuntukkan bagi pelamar umum Lantas siapa saja empat kriteria tenaga honorer yang langsung penempatan di bulan September Dan dapat langsung diangkat menjadi ASN P3K 2022 dengan jabatan fungsional guru Jika jadwal yang dirilis menpan RB tidak berubah maka empat kriteria guru honorer yang dimaksud adalah sebagai berikut Yang pertama guru honorer K2 yang telah dinyatakan lulus passing rate pada seleksi P3K 2021 Dan hingga kini belum mendapatkan formasi Yang kedua guru honorer sekolah negeri yang telah dinyatakan lulus passing rate pada seleksi P3K 2021 Dan hingga kini belum mendapatkan formasi Tiga lulusan PPG yang telah dinyatakan lulus passing rate pada seleksi P3K 2021 Dan hingga kini belum mendapatkan formasi Yang keempat guru swasta yang telah dinyatakan lulus passing rate pada seleksi P3K 2021 Dan hingga kini belum mendapatkan formasi Demikianlah informasi terkait 4 kriteria tenaga honorer yang dapat menempati formasi yang tersedia di bulan September Dan dapat langsung diangkat menjadi ASM P3K 2022 untuk jabatan fungsional guru Hal tersebut dapat dilakukan apabila jadwal pembukaan pendaftaran seleksi P3K 2022 Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan PAN-RP sebelumnya Demikian informasi yang bisa kami share Semoga bermanfaat, tetap optimis dan selalu berdoa Agar hajat yang sudah dipanjatkan bisa terkabul di tahun 2022 ini Terima kasih atas perhatiannya See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya